Oke, kembali lagi di B-Channel. Kali ini adalah Suzuki Carry yang Minibus. Untuk varian Minibus, sama kayak blind fan ya, dia bukan bikin ansis, tapi ini car seri DSP. Pasia depan dia dibedain dari grillnya yang krum, jadi kayak varian pickup yang luxury. Bumpernya juga sudah dicat sewarna body. Kalau standarnya kan kayak gitu, dia masih warna dasar. Dan ini karena Nik 2020 ya, masih pake tampilan pre-fast lift, nantinya dia bakal pake tampilan depan yang fast liftnya ya. Yang grill sama bumpernya beda desain. Headlampnya disini kristal multi reflektor, lampu kecil yang di tepian luar, lampu standnya yang disini. Di atas ini dia ada tonjolannya ya, cuma beda kayak Mega Carry yang bisa dibuka, ini dia nggak bisa dibuka. Finishing disininya dia hitam doff, dan ada 3 varian ya hitungannya ya. Jadi ini yang sliding door kiri kanan, ada juga yang sliding doornya tuh cuma kiri aja. Dan masing-masing tuh ada varian ACPS dan non-ACPS. Serta untuk yang sliding door kiri kanan dia punya 2 opsi kursi, ini yang 10 kursi, ada juga yang 8 kursi. Ini harganya yang 10 kursi ACPS 268 juta ya. Untuk yang non-ACPS dia 259 juta. Untuk yang sliding door di kiri aja dia lebih murah 6 jutaan. Peleknya 13 inci ya, pelek kaleng. Dengan profil ban 16580R13. Bas, ban-nya dan lob. Tulisan carry-nya disini sticker ya, untuk spion dia hitam doff. Antena disini yang model tarik. Handle model cungkil, warna hitam doff. Untuk interior, masih sama kayak pickup-nya ya, dia masih engkol. Untuk bahan ini hard plastik, yang di atas ini yang langsung panel bodinya. Untuk warna ada 3, putih, silver, dan hitam. Transmisi, all type, manual. Ini untuk lampu kabin belakang ya. Dan ambient light yang di pelafon belakang. Ada cup holder, kisi AC, karena ini yang varian ACPS juga. Bahan dashboard, standar hard plastik. Kuncinya kayak gini. Dia udah immobilizer. Sekarang kita coba startup, kondisi pintu terbuka. Di sini ada trip A, trip B, Odo. Indikator tanky-nya digital ya. Udah gak ada takometer lagi tapi. Setir model 2 palang. Untuk pengaturan setir masih fix ya. Viper disini juga belum intermittent. Di kanan sini dia ada saklar headlamp. Di tengah sini ada hazard. Dan yang mantep, varian minibus ini dapet head unit monitor. Pioneer ya, tipenya AVH-G225BT. Di sini ada input USB-nya juga. Dan sudah ada Bluetooth juga ya. Dan mantepnya juga dia. Ini dikasih kamera mundur. Sekaligus sensor parkir. Di bawah, AC ya. Pengaturan speed fan sampai 4. Ini untuk pengaturan suhu. Transmisi manualnya 5 speed. Di sini ada laci penyimpanan terbuka. Remote head unitnya kayak gini. Park brake mechanical. Joknya udah kulit sintetis ya. Headrest yang depan ini kiri kanan aja stable. Untuk seatbelt ini masih yang panjang pendeknya masih distal manual ya. Di atas gak ada handgrip. Dia adanya di pilar A. Sunvisor juga masih sama kayak versi pickup-nya ya. Yang driver aja yang dapet. Ini dia polos. Di tengah sini ada lampu baca. Sepion tengah fix. Ini adalah cipi penyimpanan terbuka. Termasuk yang di bawahnya. Jadi layout dashboard-nya kiri kanan simetris banget ya. Yang di sini dummy aja ya. Bukan power outlet. Untuk pengaturan kursi driver. Standar. Belum ada head adjuster. Ini sliding door-nya nih yang model kiri kanan sliding door. Kalau yang sliding door-kiri aja kursinya ini dipepetin di sini ya. Kalau ini dia di tengah taruhnya. Sekarang kita coba baris keduanya. Ini saya duduk di baris kedua. Masih lumayan lega. Posisi tinggi banget loh ini. Karena emang lantainya tinggi. Serta ini layout dari dashboard-nya. Jadi kalau konversi setir kiri ke kanan gampang ya. Karena layout-nya simetris. Untuk pengaturan AC belakang di sini ada untuk pengaturan speed fan ya. Sampai 3. Dan kisi AC-nya nih di masing-masing row. Hand grip di sini ada. Headrest juga di sini adjustable ya. Kiri kanan dan kursinya bisa diatur recline-nya. Seatbelt juga dapat nih 2 titik. Untuk door trim standar ya. Ini bahan plastik. Ini door handle-nya warna beige. Yang ini door lock-nya. Dia juga flat floor ya. Untuk lampu ambient light ini tadi ya. Ikut di saklar depan. Yang ada 2 di paling kanan. Ini yang warna putih. Lampu baca belakang juga ada saklar masternya dari depan. Di belakang kursi driver dia ada seatback pocket. Di belakang kursi penumpang depan yang nggak ada. Sekarang kita coba baris ketiganya. Ini agak tinggi ya naiknya. Karena dia dibikin rata lantai. Yang di baris ketiga ini modelnya alter cabin. Jadi kursinya dipepet ke kiri kanan. Dan akomodasinya mantep nih. Di sini ada USB. Yang bisa di on off terpisah. Ada cup holder. Tempat penyimpanan. Sama ya. Bisa diatur juga recline-nya dari sini. Dapet seatbelt 2 titik. Headrest juga adjustable. Dapet kiss yang AC juga. Yang nggak dapet hand grip ya. Kalau di baris kedua kan tadi masih dapet hand grip. Ini ambil light-nya juga panjang ya. Sampai baris ke 4. Sekarang kita coba baris ke 4. Sama ya dapet headrest. Stable kiri kanan. Di tengah ada akomodasi armrest. Pure armrest aja ya. Seatbelt dapet 2 titik. Termasuk penumpang tengah. Baris ke 4. Di sini juga sama lengkapnya nih. Ada USB untuk floor outlet. Ada cup holder. Dan ada tempat penyimpanan. Di sini ada speaker. Kaca yang paling belakang ini bisa dibuka ya. Model sliding. Ada kiss yang AC juga. Yang nggak ada cuma hand grip aja ya. Karena tadi hand grip cuma ada di baris kedua. Lampu baca yang di tengah sini juga bisa di on-off terpisah ya. Selain dari software armrest terdepan. Ini kiri kanan ya. Sisi AC-nya. Sama kacanya juga kiri kanan. Ini bisa dibuka. Sliding. Akomodasi juga sama lengkapnya nih. USB, cup holder, door pocket, speaker. Termasuk yang di sini. USB, cup holder, dan door pocket. Kursi juga recline ya. Ini baris ketiga recline. Dan duduk di baris ke 4. Buat saya yang ke-178 ini masih lumayan banget loh. Kakisnya belum mentok nih. Ini layout kursinya. Yang format 10 kursi. Sliding door kiri kanan. Untuk rem belakang. Romol. Ini tadi ya. Desain kacanya dari luar kayak gini yang bisa dibuka. Model sliding. Stock lamp-nya bohlam ya. Yang memanjang ke atas. Belum ada rear wiper ya. Cuma di sini lengkapnya dia ada kamera mundur. Ada sensor parkir 2 titik. Dan ada reflektor juga. Untuk bahan serep ada di bawah sini. Dia penggerak belakang. Untuk per belakang per daun. Untuk buka bagasi belakang. Ini model handle. Kalau posisi kunci udah terandok. Kita langsung cumpil handle-nya aja. Ini bagasinya ketika baris ke 4-nya tegak. Pelipatan kursi baris ke 4 dia. 40. 60 ya. Dari tuas di sini. Dan bisa diangkat lagi satu step. Begitu juga yang sebelah kiri. Dia dua step kelipatannya. Nah ini bagasinya ketika baris ke 4-nya terlipat. Serta ini desainnya dari belakang secara overall. Tekukan kaca sampingnya juga didesain mirip Alphard ya. Kayak gini ya. Yang miring. Nah ini layout kursinya dari pendur kiri. Yang varian sliding door kiri kanan. Kalau yang sliding door satu sisi. Ini semua mepet ke sisi kanan ya. Termasuk yang kursi baris ke 3. Kalau ini kan dia dibikin wall through. Untuk mesin. Sama kayak R3 ya. K15B. Cuma di sini nggak ada teknologi VVT-nya. Jadi outputnya lebih rendah. Dia 97 PS dengan torsi 135 juta meter. 1500 cc 4 silinder. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke. Sekian. Video saya mengenai Suzuki Carry Minibus. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.